Pada dekade 1970-an, Jakarta menghadapi masalah sosial yang signifikan dengan meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di kota. Pertumbuhan kota yang pesat dan urbanisasi yang tidak terkontrol menyebabkan banyak orang dari daerah pedesaan pindah ke Jakarta dengan harapan menemukan kehidupan yang lebih baik, namun tidak semuanya berhasil. Banyak yang datang tanpa pekerjaan atau keterampilan yang memadai dan akhirnya hidup di jalanan. Jakarta mengalami ledakan urbanisasi dengan banyak orang dari desa yang bermigrasi ke ibu kota mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, pertumbuhan ekonomi Jakarta tidak sebanding dengan jumlah pendatang yang menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Banyak dari mereka yang datang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai sehingga sulit mendapatkan pekerjaan. Pembangunan di Indonesia pada masa ordu baru, meskipun fokus pada modernisasi dan infrastruktur, seringkali tidak merata. Konsentrasi pembangunan ekonomi di kota-kota besar, terutama Jakarta, menarik banyak penduduk dari daerah-daerah yang kurang berkembang. Namun, kesempatan kerja yang tersedia tidak mencukupi untuk menyerap semua migran, sehingga banyak yang berakhir sebagai pengangguran atau bekerja di sektor informal dengan penghasilan minim. Pembangunan perumahan yang tidak mampu mengimbangi laju urbanisasi menyebabkan munculnya kawasan-kawasan kumuh di Jakarta. Banyak dari mereka yang tidak mampu membeli atau menyewa tempat tinggal akhirnya tinggal di jalanan atau di permukiman-permukiman kumuh yang tidak layah huni. Jakarta pada tahun 1970-an juga memperlihatkan ketimpangan sosial yang tajam antara kelompok kaya dan miskin. Sementara gedung-gedung pencakar langit dan pusat-pusat bisnis mulai bermunculan, banyak penduduk kota yang hidup dalam kemiskinan, tanpa akses yang memadai kelayanan kesehatan, pendidikan, atau perumahan. Pemerintah Orde Baru, di bawah Presiden Soeharto, menyadari masalah ini dan mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi gelandangan dan pengemis. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah razia atau penertiban gelandangan, di mana pihak berwenang sering menangkap mereka dan membawa mereka ke panti sosial atau mengirim mereka kembali ke kampung halaman mereka melalui program transmigrasi. Namun, langkah ini seringkali hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Kehadiran gelandangan dan pengemis di Jakarta pada dekade 1970-an mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh kota dalam menangani urbanisasi, kemiskinan, dan pembangunan yang tidak merata. Meskipun pemerintah terus berusaha menangani masalah ini, gelombang migrasi dan tekanan sosial ekonomi tetap menjadi masalah yang harus dihadapi Jakarta selama bertahun-tahun. Terima kasih telah menonton!